Kementerian Perdagangan menargetkan harga minyak goreng curah Rp14.000 mulai 10 Mei 2022. Namun untuk di Kawaten Hulu Sungai Utara atau HSU sendiri, harga minyak goreng curah masih diharga Rp17.000 dan terpantau di Pasar Unggas Kecematan Amur, Tai Tengah. Isinawati salah seorang perdagang mengatakan sudah sejak dua hari terakhir diagen terjadi kekosongan. Bahkan harganya pun juga mengalami menaikan yakni menjadi Rp17.000 dari biasanya hanya Rp15.000 per liternya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin POS, ada Reni Kurniawati yang akan maforkannya. Silakan rekan Reni. Ya, terima kasih rekan Firda. Ya, dapat kami informasikan memang dari Kementerian Perdagangan menargetkan pada hari ini tanggal 10 Mei 2022 untuk harga minyak curah di tingkat pedagang sudah di harga Rp14.000. Namun sesuai dengan pantauan kami untuk harga minyak curah sendiri di pasar tradisional yaitu Pasar Unggas di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, malah justru mengalami kenaikan senilai Rp2.000 dari sebelumnya harga Rp15.000 menjadi Rp17.000 untuk per liter. Ya, dua hari terakhir malah justru terjadi kekosongan dari agen, hal ini dikatakan oleh para pedagang yang ada di pasar tradisional tersebut. Untuk harga minyak kemasan sendiri juga masih bertahan di harga Rp25.000 per liter atau biasanya menjual dengan kemasan per 2 liter karena juga untuk kemasan per 1 liternya juga mengalami kekosongan atau bahkan stok yang hanya menipis. Ya, dengan meningkatnya harga minyak goreng ini juga mempengaruhi bagi para UMKM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kami juga sempat berbincang dengan pelaku UMKM mengatakan harus atau terpaksa menaikkan harga dagangan mereka karena memang harga minyak goreng mengalami peningkatan. Dan pedagang juga berharap harga minyak goreng masih bisa mengalami penurunan meskipun untuk harga minyak curah akan turun kembali di harga Rp14.000. Karena sebelumnya, sebelum terjadi kenaikan minyak goreng, harga minyak goreng curah di tingkat pedagang sendiri hanya harganya Rp8.000 per liternya. Ya, untuk dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri menyiasati dengan adanya peningkatan harga minyak goreng juga telah melakukan operasi pasar murah yang juga sudah dilakukan di beberapa kecamatan. Dan hal ini juga membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih, rekan jurnalis dari Banjarmasin Post. Reni Atas, selamat bertegas kembali. Dan tribunan, seakan kami tampilkan buah anjaran yang tadi sudah diimun oleh rekan Reni dari pedagang minyak goreng bernama Isnawati dan juga pedagang gorengan bernama Mislah. Berikut liputannya untuk Anda. 17 lah. 17 itu sudah berapa lama harganya? Baru aja. Seminggu, dua. Belum. Sebelumnya dua hari. Dua hari, 17. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 15 saja. Sebelumnya 15. Oh, ini malah justru naik lagi. Karena apa? Karena kosong. Karena kosong. Biasanya ambilnya dari mana kalau minyak goreng curah itu? Ambil di agennya. Di agen. Kalau di agen ambilnya sudah berapa? 14,5. 14. Kalau yang waktu naik-naiknya harga minyak goreng kemarin bisa sampai berapa? Sampai 20. Sampai 20 lah. Kalau untuk minyak goreng kemasan ya, Cil? Yang kayak kunci mas gitu, satu liternya berapa sekarang? Sekarang kalau yang satu liter, 25. Kalau yang dua liter, 52. 52. Kalau yang dua liter ya? Kalau yang dulu waktu masih naik-naiknya itu? 55. 55. Sekarang udah 52. Tapi naiknya harga minyak goreng itu yang mencari berkurang lah, Cil. Tetap aja lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.